Intro Inilah keributan antar pengendara yang terjadi di akses menuju wisata pantai Anjar, Cinangka, Kabupaten Serem, Banten yang viral di media sosial. Keributan pada senil sore ini dipicu karena ulas salah satu pengendara yang mencoba memotong antrian dan memicu emosi pengendara lain. Beruntung ada petugas kepolisian yang berada di sekitar lokasi dan langsung menenangkan kedua pengendara untuk kembali ke dalam antrian kemencetan. Kemencetan panjang di beberapa titik akses menuju wisata pantai Anjar, Cinangka, Kabupaten Serem, Banten ini terjadi sejak Senin hingga Selasa sore. Di antaranya di jalan utama melalui kawasan Ciwan dan kota Cilegon mengarah ke Anjar dan beberapa jalur alternatif melalui jalur mancak serta jalur pada rincak. Kepanatan kendaraan terjadi akibat tingginya volume wisatawan yang akan berlibur maupun yang akan kembali usai berlibur. Sepanjangnya kemacetan yang terjadi bahkan membuat beberapa pengendara akhirnya memilih untuk putar balik. Rekaman video amatir menampilkan kepanikan warga ketika berupaya menyelamatkan nyawa Aira Serli Anaira. Selasa siang yang tenggelam di pantai wisata Mampi, Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar. Sebelumnya bocah tujuh tahun asal desa Indumakombong, Kecamatan Mata kali ini tengah berwisata bersama keluarganya usai perayaan Idul Fitri. Terakhir, korban diketahui sedang bermain bersama teman seusianya sembari mencari kerang di pinggir pantai. Menyadari korban tak ada di tempat, keluarga langsung melakukan pencarian. Tubuh korban akhirnya ditemukan tenggelam di kedalaman 1,5 meter sekitar 50 meter dari tempat keluarganya berkumpul di pinggir pantai. Bungso dari dua bersaudara pasangan Nyoto dan Wiji ini sempat dilarikan ke puskus Paswonomulyo, namun nyawanya tak tertolong. Di konfirmasi terpisah, Kapolsek Urban Wonomulyo, Kompol Najamudin mengungkapkan, diduga korban yang tidak bisa berenang, lalu terjatuh ke dalam air setelah terkeleset. Saat bermain di pebatuan tanggul pemecah ombat. Tim Liputan, CNN Indonesia. Selamat pagi, di telantas Molda Metro Jaya mencatat setiap jamnya rata-rata, 3.000 gendaran sudah kembali ke Jakarta. Hingga dini hari tadi tidak ada perumpukan gendaran di pintu-pintu tol di wilayah Jakarta. Ya, betul sekali Yudha. Dimana sementara itu, kepadatan di jalur wisata diprediksi masih akan terus terjadi. Di kawasan puncak, ratusan wisatawan terjebak. Tidak bisa maju, mundur, ataupun putar balik karena padatnya kendaraan. Kita akan bahas nanti ya, bersama saya Farhadisana Sutiur. Dan saya Yudhi Udawan, inilah Redak Sepagi Mendalam Terpercaya. Arogensi anggota TNI Angkatan Udara menendang wanita pengedara motor yang berboncengan dengan anaknya di Kota Bekasi viral di media sosial. Pasca viral, pelaku langsung ditahan dan mendapatkan hukuman indisipliner dari atasannya. Ya, kasus lainnya yang viral, pemirsa, mendera perwira polisi AKBP berinisial AH. AH dicopot dari jabatannya di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut karena membiarkan anaknya melakukan penganiayaan.